Halo semangat pagi, ketemu lagi dengan Mimin Locker Pertambangan Kali ini Mimin akan bagikan informasi lowongan kerja terbaru Update pertanggal 19 Desember 2022 Untuk informasi selengkapnya simak video ini sampai selesai ya Informasi yang pertama dari PT Dharma Henwa TBK Dibutuhkan operator ekskavator small and long arm Dengan tipe unit ekskavator PC Komatsu 350, PC 450, SJ 500H, XCMG 370CA, dan HX 340SL Untuk kualifikasi yaitu pendidikan minimal SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun Pengalaman di posisi yang sama minimal 2 tahun, wajib memiliki sim B2 yang masih aktif Domisili lokal Kalimantan Selatan yaitu di daerah Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kota Baru, dan sekitarnya lebih diprioritaskan Sudah vaksin COVID minimal booster, sedang tidak terdaftar atau proses di site Dharma Henwa yang lain Persedia ditempatkan di site Satui Sungai Danau, Kalimantan Selatan Untuk berkas lamaran dapat dikirimkan via email ke rekrutmenstc.ptdh.co.id Untuk registrasi ditunggu paling lambat tanggal 20 Desember 2022 Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kontak person di 0821 5523 5717 Informasi yang selanjutnya dari PT Kalimantan Prima Nusantara Ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan batubara Yang berlokasi di wilayah Kabupaten Kapuas Tengah Provinsi Kalimantan Tengah Ada 14 posisi yang dibutuhkan Yang pertama sebagai mekanik alat berat Yang kedua mekanik elektrik alat berat Yang ketiga mekanik DT Mercy Yang keempat tireman Yang nomor 5 subten produksi dan engineering Yang nomor 6 subten HSE Yang nomor 7 foreman dan supervisor main plan Yang nomor 8 foreman dan supervisor main engineer Yang nomor 9 asisten dan supervisor surveyor Yang nomor 10 supervisor geologi development Yang nomor 11 supervisor QC engineer Yang nomor 12 foreman pit control Yang ketiga belas supervisor mekanik elektrik Dan nomor 14 supervisor mekanik DT Untuk persyaratan yaitu usia maksimal 45 tahun Laki-laki untuk semua posisi memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidangnya Untuk posisi 1 hingga 4 Memiliki pengalaman minimal 5 tahun di bidangnya untuk nomor 5 dan 6 Memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidangnya untuk nomor 7 hingga 14 Minimal lulusan SMA SMK sederajat untuk nomor 1 hingga 4 Lulusan S1 sesuai jurusan nomor 5 hingga 14 Memiliki sertifikat minimal POP nomor 5 hingga 6 Sudah vaksin booster siap bekerja di lokasi remote area Dan mampu bekerja di bawah tekanan Serta memiliki SIM A yang masih aktif Untuk berkas lamaran dapat dikirimkan via email ke recruitment.hrdkpn.gmail.com Dicc ke ktlunideri.gmail.com Dengan subjek yang dilamar Posisi yang dilamar underscore nama pelamar Paling lambat tanggal 24 Desember 2022 Informasi yang selanjutnya dari United Rector School atau UT School Yang kali ini akan mengadakan seleksi untuk posisi mekanik dan operator training Kali ini diadakan di SMK Negeri Nusa Wungu, Cilacap, Jawa Tengah Untuk pendaftaran hingga tanggal 10 Januari 2023 Untuk persyaratan yaitu laki-laki kelas 12 SMK atau SMA tahun 2022 hingga 2023 Jurusan SMK teknik pemesinan Teknik kendaraan ringan Ototronik Teknik alat berat Teknik mekatronika Teknik instalasi tenaga listrik Atau SMA Jurusan IPA Untuk tinggi badan minimal 164 cm Mata tidak buta Warna Dan tidak minus Untuk seleksi pada tanggal 14 hingga 16 Januari 2023 Di Aula SMK Negeri Nusa Wungu, Cilacap, Jawa Tengah Untuk link pendaftaran akan meminatulis di deskripsi video di bawah ya Kita lanjut untuk informasi yang selanjutnya dari PT. Dian Pandu Pratama Dibutuhkan Welder GMAW untuk penempatan di Balikpapan, Kalimantan Timur Untuk kualifikasi yaitu pendidikan minimal SMA atau SMK, memiliki sertifikat BNSP GMAW aktif, diwajibkan, memiliki pengalaman menjadi Welder GMAW minimal 1 tahun, berpengalaman di alat berat atau fabrikasi lebih disukai, mampu bekerja secara tim dan individu, mampu bekerja secara efektif dan efisien, bersedia ditempatkan di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan diutamakan domisili di Kalimantan Timur. Sudah vaksin yang ketiga atau vaksin booster Untuk berkas lamaran, sertifikat BNSP dan berkas pendukung lainnya, dapat dikirimkan via email ke karir.dpp01.gmail.com Dengan subjeknya namar underscore Welder GMAW site underscore domisili Informasi yang terakhir dari PT. Riung Mitra Lestari Ada beberapa posisi yang dibutuhkan Yang pertama sebagai operator ekskavator PC500 hingga PC12.5 Kemudian operator dozer D85, D155, dan D375 Kemudian operator Volvo DTFMX440, HD465, dan HD785 Kemudian mekanik maintenance dan troubleshooting alat berat Dengan tipe unit ekskavator, dozer, drilling, dan grader Serta dump truck atau HD Kemudian persyaratan yaitu Pria usia maksimal 35 tahun untuk mekanik Usia maksimal 40 tahun untuk operator ekskavator, dozer, dan TP operator Pendidikan minimal SMA sederajat untuk mekanik Dan pendidikan minimal SMP sederajat untuk operator Untuk berkas lamaran yang harus disiapkan Yaitu yang pertama surat lamaran kerja Wajib mencantumkan nomor HP aktif Kemudian CV, kartu AK1 atau kartu kuning Yang masih aktif dari disnaker Kemudian fotokopi KTP dan KK Fotokopi SIM B2 aktif untuk operator dan driver Fotokopi jasa terakhir Fotokopi surat pengalaman kerja Fotokopi sertifikat pelatihan Sertifikat vaksin COVID-19 atau vaksin yang ketiga Yaitu booster Kemudian fotokopi SKCK yang masih aktif Berkas dimaksudkan ke dalam amplop coklat Dengan mencantumkan posisi yang dilamar Dikirimkan paling lambat tanggal 21 Desember 2022 Untuk berkas lamaran dikumpulkan di kantor Disnaker Transkop UKM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah Demikian informasi yang bisa Mimin bagikan Hati-hati terhadap segala jenis penipuan Karena segala informasi yang Mimin bagikan tadi gratis Tanpa dipungut biaya sedikitpun Jangan lupa untuk like, komen, subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan informasi Lewongan kerja terbaru di channel ini Terima kasih atas perhatiannya Dan semangat pagi Terima kasih atas perhatiannya